Melihat, naga api, yang masuk, mata Lumingsan melebar hingga ekstrim. Nyala api yang masuk sangat menakutkan, seolah-olah matahari kecil menerjang ke arahnya. Karena serangannya telah dipatahkan, dia hanya bisa bertahan. Lumingsan mengatupkan giginya, memegang dahan dengan erat, dia dengan cepat menusuk ke tanah. Ki yang dalam meletus. Retakan. Cabang itu benar-benar tenggelam ke dalam tanah kristal, dan dalam sekejap, tanah kristal di bawah kakinya terbelah dengan kecepatan yang mencengangkan. Sejumlah besar cabang dan tanaman merambat keluar dari dalam, dan dengan sangat cepat, sebuah pohon besar yang terbungkus tanaman merambat muncul, benar-benar menyelimuti Lumingsan di dalamnya. Ini adalah pertahanan mutlak, kedap udara dari depan ke belakang. Tidak diketahui harta macam apa cabang itu, tetapi cabang itu bisa menyerang dan bertahan. Jenis pertahanan ini mungkin sebanding dengan peralatan kekaisaran di kelas lima. Namun, dong. Pedang api kesengsaraan terbang tampaknya tidak memiliki perlawanan sama sekali, dan langsung menembus pohon besar. Suara nyaring dihasilkan, pohon besar itu berguncang beberapa kali, dan langsung roboh, dan Lumingsan yang ada di dalam juga terlempar keluar, jatuh ke tanah. Pedang api kesengsaraan yang bergegas turun terus terbang, langsung menghancurkan gua, menghilang kekejauhan. Kemana pun ia lewat, ia meninggalkan api putih yang pekat dan menghanguskan, suhunya naik, itu sangat menakutkan. Adapun Lumingsan, dia berada dalam kondisi yang lebih menyedihkan. Lengannya langsung patah, dan api di lukanya tersulut. Rasa sakit yang menusuk tulang menyebabkan wajah rusanya yang tidak sedap dipandang berubah. Dengan cedera yang begitu serius, Suyun sudah memiliki keunggulan mutlak. Setelah melihat ini, semua pengikut Lumingsan sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat. Suyun menarik napas dalam-dalam, tatapannya menatap Lumingsan, tanpa sedikitpun belas kasihan, dia membawa pedang maut dan berjalan maju. Sangat kuat, seperti yang diharapkan dari keturunan leluhur pedang, tetapi gerakan yang baru saja Anda gunakan, bukankah itu seni pedang tanpa batas? Lumingsan menahan rasa sakit dan berdiri, berkata dengan suara yang dalam. Aku membuatnya sendiri, kata Suyun. Untuk dapat menembus pertahananku dengan mudah, kekuatan membunuh dari gerakanmu ini terlalu kuat. Apakah ini satu-satunya gerakan yang telah Anda teliti? Yang lain belum terbentuk. Begitukah, kekecewaan melintas di mata Lumingsan. Aku masih ingin melihat gerakan lain. Teknik pedangmu bahkan mungkin melampaui teknik pedang tanpa batas. Aku tidak berani berharap untuk itu. Cara pedang bisa dilakukan sesuka hati. Tidak perlu mengejarnya dengan sengaja. Semua teknik pedang memiliki kesamaannya sendiri. Jika tidak ada teknik pedang tanpa batas, aku tidak akan memiliki langkah ini. Apa gunanya melampaui mereka? Karena itu tidak ada artinya. Kata Suyun. Ketika leluhur pedang mendengar ini, matanya menyala dan dia diam-diam mengangguk. Baiklah, Lumingsan menarik nafas dalam-dalam. Namun, jangan berpikir bahwa kamu telah menang begitu saja. Aku tidak semudah itu dikalahkan. Setelah dia selesai berbicara, dia mengumpulkan semburan Ki yang dalam di telapak tangan kanannya dan menyekainya langsung ke lengan kirinya yang patah, berusaha memadamkan api putih yang masih menyala di sana. Tetapi, ketika Ki yang dalam bersentuhan dengan api, itu segera dibakar tanpa bekas, tetapi nyala api tidak menunjukkan tanda-tanda padam. Bagaimana ini bisa terjadi? Lumingsan sangat terkejut. Ini adalah nyala pedang api kesengsaraan. Jika kamu terluka oleh pedang ini, kamu akan lumpuh total. Nyala api ini tidak akan padam dengan mudah, dan lukamu tidak akan pernah pulih. Dengan kata lain, kamu hanya akan memiliki satu tangan selama sisa hidupmu. Nenek moyang pedang perlahan membuka mulutnya dan berkata dengan dingin. Begitu dia mengatakan itu, pikiran Lumingsan langsung runtuh. Bagaimana ini mungkin? Itulah yang sebenarnya. Tubuh Lumingsan tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Tidak mungkin sembuh. Mustahil. Bagaimana mungkin ada senjata seperti itu di dunia ini? Mustahil. Mustahil. Anda berbohong kepada saya. Dia hampir mengaum. Berbohong padamu. Nenek moyang pedang mendengus, kalau begitu, tumbuhkan anggota tubuhmu dengan paksa, biarkan aku melihat seberapa besar ki yang kamu miliki untuk membakar api-api kesengsaraan ini. Lumingsan tertegun. Suara mendesing. Saat itu, nyala api kesengsaraan yang mengikis lengannya tiba-tiba menghilang. Dia segera mengalihkan pandangannya, hanya untuk menyadari bahwa itu adalah niat Suyun. Segera, dia mengaktifkan kekuatannya yang dalam dan mengirimkannya ke lengannya yang terluka. Namun, tidak peduli seberapa ganas ki itu, ketika mendekati lengan yang patah, semuanya akan menghilang begitu saja. Meskipun tidak ada nyala api, suhu lengannya sangat tinggi, dan tidak ada tanda-tanda akan mendingin. Fenomena ini praktis menghukumnya sampai mati. Matanya membelalak, dan dia merasa jiwanya bergetar. Apakah kamu percaya sekarang? Kata leluhur pedang. Ekspresi Lumingsan sangat kaya. Wajahnya sudah tertutup butiran keringat, dan jantungnya berdetak kencang. Dia tidak tahu berapa banyak lagi trik yang dimiliki Suyun, tetapi hanya berdasarkan poin ini, dia tidak berani melawan Suyun lagi. Setelah melukai seseorang, lukanya tidak bisa disembuhkan. Apakah ada pedang seperti itu di dunia ini? Bahkan jika dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk membunuh Suyun, dia tetap harus membayar harga yang menyakitkan, bukan? Selain itu, Suyun saat ini tidak mudah dihadapi. Lumingsan mengatupkan giginya, mencoba yang terbaik untuk menstabilkan pikirannya, dan berkata dengan suara rendah, Jadi begitu, saya tidak pernah berpikir kali ini, saya akan melihat langit dari dasar sumur, dan meremehkan orang-orang di dunia. Penerusmu, leluhur pedang, memang luar biasa, aku mengagumimu. Dengan itu, dia mundur. Karena leluhur pedang memiliki orang ini untuk melindunginya, maka aku tidak akan mencari masalah dengan diriku sendiri. Aku sudah menyerah pada masalah hari ini. Ayo pergi. Saat suaranya jatuh, Lumingsan segera memimpin anak buahnya dan berbalik untuk pergi. Dia pasti tidak bisa melawan. Karena dia tidak akan bertarung, pergi lebih awal adalah cara raja. Keyakinan Lumingsan telah lama dihancurkan oleh Suyun. Meninggalkan. Mata Suyun bersinar dengan niat membunuh, wajahnya sangat dingin. Bagaimana dia bisa membiarkan Lumingsan pergi dengan begitu mudah? Nah, jika dia tidak membunuhnya hari ini, dia pasti akan menjadi masalah di masa depan. Suyun hendak bergerak, leluhur pedang segera berkata, Suyun, biarkan dia pergi. Jika orang ini tidak dihilangkan, akan ada masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Apakah leluhur pedang berpikir bahwa dia akan menyerah? Tentu saja tidak. Tapi jika kita melawannya di sini, itu tidak baik untuk kita. Saya khawatir orang lain akan datang, jadi sebaiknya kita meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Kata leluhur pedang. Kekhawatirannya bukan tanpa alasan, hanya saja dia tidak jelas tentang kekuatan Suyun. Meskipun kultivasi Suyun tidak memiliki keuntungan, teknik yang mendalam dan harta sihir benar-benar menghancurkan lawannya, terutama jubah pertempuran kerajaan, itu sudah cukup baginya untuk membunuh Lumingsan dalam waktu singkat tanpa usaha apapun. Tapi karena leluhur pedang mengatakan demikian, Suyun tidak bisa membantah. Lagi pula, kata-kata leluhur pedang masuk akal. Karena itu masalahnya, leluhur, ayo pergi. Kata Suyun. Nenek moyang pedang mengangguk, dan hendak bergerak, tetapi saat itu, serangkaian langkah kaki yang jelas datang dari jauh. Keduanya berhenti di jalur mereka. Wajah Suyun menjadi gelap, dia mengangkat pedangnya dan berdiri di depan. Ada orang lain di sini. Itu pasti bukan Lumingsan, dia sudah terluka, salah satu tangannya hilang, dan mengandalkan tangan lainnya untuk mengalahkan Suyun, sama sulitnya dengan naik ke langit. Terlebih lagi, saat ini dia telah kehilangan tekat untuk melawan Suyun, dan sudah lama kehilangan keinginan untuk bertarung. Jika bukan Lumingsan, lalu siapa lagi? Retakan. Suara yang menusuk telinga keluar dari segala arah. Suyun melihat ke kiri dan ke kanan, hanya untuk melihat bahwa kristal di sekelilingnya tiba-tiba terbuka, dan retakannya semakin besar, seperti jaring laba-laba. Tidak lama kemudian, kristal di atas terangkat, melayang di udara, dan dengan cepat berubah menjadi partikel, menghilang tanpa bekas. Kristal di segala arah adalah sama. Mereka retak, hancur, dan akhirnya berubah menjadi debu, berhamburan antara langit dan bumi. Apa yang sedang terjadi? Wajah Suyun membeku. Ada aura leluhur pedang di sini. Sepertinya tidak ada kesalahan, tempat ini pasti berhubungan dengan leluhur pedang. Saat sekeliling sedang mengalami perubahan yang menghancurkan bumi, sebuah suara datang dari depan. Siapa? Suyun bertanya. Hem, suara ini bukan suara leluhur pedang. Langkah kaki yang jernih dan merdu masih keluar, dan di tengah keributan itu, suara langkah kaki masih sangat jelas. Dalam sekejap mata, dua kristal telah sepenuhnya berubah menjadi puing-puing, dan bersamaan dengan itu, lembah berwarna merah darah. Seluruh lembah berantakan, memperlihatkan pemandangan lembah raksasa di luar. Lembah yang diciptakan oleh leluhur pedang rusak. Lembah mulai hancur sedikit demi sedikit, dan suara, kaca, menarik sejumlah besar penggarap roh di lembah raksasa, dan bahkan beberapa raksasa tertarik, menerobos ke dunia yang akan segera menghilang. Seratus meter di depan Suyun, seorang pria muncul entah dari mana. Pakaian pria ini sangat aneh. Tingginya delapan kaki, dan tubuhnya ditutupi baju besi berwarna merah darah. Dia agak tampan, dan kulitnya agak merah. Matanya seperti dua sumur yang dalam, dan rambutnya yang panjang tergerai hingga ke bahunya. Di tangannya ada tai dao yang sangat panjang. Ujung bilahnya terbakar oleh api, dan miring ke tanah. Tanah hampir meleleh oleh api. Yuan Jian. Kata leluhur pedang. Siapa ini? Suyun menoleh untuk melihat leluhur pedang. Saya pernah menjadi lawan yang tangguh. Nenek moyang pedang berkata dengan suara rendah, nama orang ini adalah Yuan Jian. Dia adalah seorang fanatik pedang, dan sejauh yang saya ketahui, kultivasinya sangat kuat, dan dia mungkin bukan seseorang yang dapat Anda tangani. Dia adalah mahir dalam kekuatan unsur, dan dapat dengan mudah mengendalikan angin, api, kilat, dan dengan teknik pedangnya, kekuatannya tidak terbatas. Dan yang diperhatikan orang adalah pedangnya, disebut pedang meteor, bisa panjang atau pendek. Itu bisa menarik kekuatan bintang-bintang. Itu sangat menakutkan. Apakah orang ini juga musuhmu? Dia tidak bisa dianggap sebagai musuh. Dia hanya bisa dianggap sebagai orang gila, tapi pasti tidak akan ada hal baik antara aku dan dia. Kenapa dia mencarimu? Dia berharap untuk mengalahkanku, melahap segalanya tentangku, dan menguasai teknik pedangku. Nenek moyang pedang berkata dengan acu-ta'acu, orang ini menggunakan kompetisi pedang sebagai alasan untuk menemukan jenius pedang yang kuat di mana-mana untuk bersaing, membunuh mereka, melahap tubuh dan jiwa mereka, dan menguasai teknik pedang para ahli ini. Dia kalah dari saya tiga kali, dan saya pikir orang ini tidak akan datang mencari masalah dengan saya lagi, tetapi saya tidak menyangka dia akan tetap datang, dan saat ini. Dia orang yang cukup gigih. Aku tidak suka ketekunannya terhadapku. Nenek moyang pedang mendengus. Suyun tertawa getir, dan tidak mengatakan apapun. Saat itu, Yuan Jian tiba-tiba melambaikan tangannya dan membuang benda bulat berdarah. Benda itu berguling beberapa kali di tanah, mengeluarkan jejak darah yang panjang. Itu mendarat di antara mereka berdua, dan setelah diperiksa lebih dekat, itu adalah kepala Lumingsan. 907 Dia tidak pernah berpikir bahwa Lumingsan akan dibunuh oleh Yuan Jian saat dia melarikan diri. Suyun sedikit terkejut. Orang ini melarikan diri saat menghadapi pertempuran, dia tidak layak menjadi penggarap roh, dan terlebih lagi, dia tidak layak hidup di dunia ini. Jadi, saya memenggal kepalanya dan memberikannya kepadamu, leluhur pedang. Yuan Jian berkata dengan acu tak acu, kamu menggunakan pencegahanmu untuk memaksanya mundur, dia telah kalah, dan kamu adalah pemenangnya. Rampasan perang ini, milikmu. Apa-apaan ini, akulah yang mengalahkan Lumingsan, apa hubungannya dengan leluhur pedang? Suyun tidak bisa membantu tetapi mengutup dalam hati, tapi dia tidak membutuhkan kepala Lumingsan. Aku hanya memiliki seutas jiwaku yang tersisa, dan kekuatanku tidak lagi sebaik sebelumnya. Aku yang sekarang bukanlah tandinganmu, dan teknik pedang dalam kesadaranku juga tidak lengkap. Nenek moyang pedang berkata dengan acuh tak acuh. Selama kamu masih memiliki teknik pedang, kamu akan menjadi targetku. Aku tidak akan menyerah padamu. Yuan Jian berkata dengan acuh tak acuh. Mendengar itu, leluhur pedang mendengus. Dia sudah tahu bahwa Yuan Jian ini tidak menantang demi tantangan, dia murni menantang demi teknik pedang. Mengatakan bahwa dia adalah seorang fanatik pedang adalah penghinaan terhadap kata itu. Paling tidak, seseorang yang benar-benar tergila-gila pada pedang tidak akan mengambil keuntungan dari orang lain. Suyun tahu bahwa pertempuran dengan Yuan Jian tidak dapat dihindari, hanya saja kekuatan orang ini berbeda dari Lumingsan. Dia dapat dengan mudah membunuh Lumingsan yang melarikan diri, yang berarti bahwa dia setidaknya adalah seorang spirit profound immortal, seperti untuk tahap apa, sulit diprediksi. Suyun, menyerahlah. Nenek moyang pedang berbicara. Menyerah apa? Suyun mengerutkan kening. Targetnya adalah aku. Kamu bisa pergi, tidak perlu kehilangan nyawamu untukku. Kata leluhur pedang. Mendengar itu, sudut mulut Suyun terangkat menjadi senyuman. Sepertinya kamu tidak mengingat apa yang aku katakan, tuan leluhur. Orang ini berbeda dari Lumingsan, dia sulit dihadapi. Sekte pedang telah memberiku bantuan, aku tidak akan pergi dengan mudah. Selain itu, aku tidak memiliki kebiasaan meninggalkan siapapun dan pergi sendirian. Suyun menarik nafas dalam-dalam, matanya tiba-tiba dipenuhi semangat juang. Karena leluhur pedang ingin dia pergi, dan dia tidak mau pergi, maka, ayo bertarung. Tidak perlu khawatir, tidak peduli seberapa kuat lawannya, tanpa pertarungan, bagaimana dia tahu apakah dia akan menang atau kalah. Kamu juga pengguna pedang, aku yakin kamu telah menguasai banyak teknik pedang yang kuat. Tatapan Yuan Jian tertuju pada Suyun yang sedang berjalan ke arahnya, dan berkata dengan suara rendah. Sepertinya pedang asal tidak akan melepaskan siapapun yang memiliki ilmu pedang. Aku mempelajari seni pedang tanpa batas. Oh! Mata Yuan Jian berbinar. Ada juga seni pedang angin ilahi, seni pedang bintang teratai dan sebagainya. Ada banyak teknik pedang yang tidak kalah dengan seni pedang tanpa batas. Jika kamu ingin mendapatkan teknik pedang ini, maka datang dan kalahkan aku. Suyun menyekat tangannya ke arah sarung pedang dan mengeluarkan lagi pedang bintang teratai seputih salju yang indah. Dengan deat swat di tangan kanannya dan lotus star di tangan kirinya, dia berdiri di depan origin swat. Apakah Anda menantang saya atau memprovokasi saya? Jejak niat membunuh melintas melewati mata Yuan Jian. Jelas bahwa kata-kata Suyun membuatnya marah. Keduanya. Suyun tidak tahu apa artinya bersikap sopan. Baik-baik saja maka. Yuan Jian mengangkat pedang meteor di tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, karena sudah seperti ini, maka datanglah. Aku akan membiarkanmu melakukan langkah pertama. Kalau tidak, aku khawatir kamu tidak akan bisa melakukan langkah pertama. Jika saya melihat bahwa teknik pedang Anda sangat buruk, saya akan kecewa. Dia sudah sangat marah dengan ekspresi dan kata-kata Suyun. Tidak ada yang berani berbicara dengannya seperti itu. Mungkin aku tidak akan kecewa. Kata Suyun sambil tersenyum, lalu menutup matanya, tetapi dengan cepat membukanya lagi, tetapi dalam proses membukanya, tubuhnya melepaskan kisetan dalam jumlah besar. Merasakan niat bertarung Suyun yang padat, pedang asal juga mulai mengumpulkan energi. Bila panjang di tangannya tiba-tiba melepaskan gelombang cahaya biru, itu sangat mistis, dan langit juga langsung menjadi gelap, sejumlah besar bintang berkelap-kelip di langit. Pedang meteor ini mampu memicu kekuatan bintang-bintang, jadi kemungkinan besar pedang asal telah menghancurkan gua tersebut. Dia mungkin khawatir rintangan gua akan mencegah pedang meteornya untuk dapat menampilkan potensi penuhnya. Dia menatap Suyun sebentar, dan tanpa mengatakan omong kosong lagi, dia segera mengangkat pedangnya dan bergegas maju. Jagoan Suyun hanya merasakan embusan angin bertiup melewatinya, bahkan sebelum dia bisa menyadari apa itu, pedang asal sudah berdiri di sampingnya, pedang panjang itu langsung menebas ke arah kepalanya. Kekuatan yang menakutkan menyebabkan bilahnya bergetar tak terkendali. Dia menyukai ilmu pedang, tapi dia menggunakan pisau. Orang ini benar-benar aneh, mungkinkah di matanya, ini adalah pedang. Namun, saat bila panjang itu mendekati Suyun, kekuatan yang dalam tiba-tiba menghilang, hanya menyisakan aliran kekuatan kasar. Dentang Bila panjang berdiri di tubuh Suyun, tapi dia tidak terluka. Hem. The Origin Sword terkejut, dia tidak menyangka serangannya tidak efektif melawan Suyun. Jagoan Pedang kematian berubah menjadi sambaran petir hitam dan menusuk ke arah dada Origin Sword. Pedang asal segera mengetukkan kakinya dan melompat mundur. Di udara, bilah panjang di tangannya dengan cepat mengayun, dan dalam sekejap, dia telah melepaskan seribu lima ratus serangan. Kecepatannya sama sekali tidak kalah dengan Suyun. Namun, serangan secepat itu tidak melukai Suyun sedikitpun. Jarak antara mereka berdua cukup jauh, jadi tidak peduli seberapa panjang bilahnya, itu tidak akan bisa menyentuhnya. Tapi kenapa dia mengacungkan pedangnya seperti ini? Kicau-kicau-kicau-kicau Saat itu, susunan pentagram yang pada tiba-tiba muncul di bawah kaki Suyun. Dengan dia sebagai pusatnya, susunan itu dengan cepat berputar, dan pada saat yang sama, bintang-bintang di langit juga mulai berkedip. Kekuatan pedang meteor Suyun, hati-hati. Nenek moyang pedang berteriak dengan cemas. Kamu kalah. The Origin Sword memanggil dengan lembut, memanfaatkan waktu ini, dia mengangkat pedangnya dan menyerang Suyun. Dentang-dentang-dentang-dentang-dentang Suyun dengan cepat mengayunkan kedua pedangnya, gambar pedang hampir mengelilingi mereka berdua, dan serangkaian suara benturan logam terdengar tanpa henti. Meskipun pedang asal telah mengambil inisiatif untuk menyerang, gerakannya tidak memiliki niat membunuh. Sebaliknya, dia telah bertahan sepanjang waktu. Melihat pemandangan aneh ini, Suyun segera mengerti bahwa pria ini sedang mengulur waktu. Benar saja, Suyun ditahan oleh pedang asal, dan di langit, bintang-bintang yang berkedip tiba-tiba berubah. Satu persatu, bintang-bintang tiba-tiba melepaskan cahaya terang, seperti matahari yang terik, langsung menerangi langit malam bahkan lebih terang dari siang hari. Setelah itu, sinar cahaya biru tua turun dari langit, langsung menuju Suyun. Berkas cahaya ini padat, dan jumlahnya lebih dari 10 ribu. Semuanya ditujukan padanya dan dengan ganas menyerangnya. Kekuatan bintang-bintang yang memenuhi langit seperti gunung yang runtuh, langsung menekan tubuh Suyun, memasuki tubuhnya, memaksa organ dalamnya, membuatnya sulit bernapas. Pada saat yang sama, pedang asal juga bereaksi, dia mengayunkan bilah panjang di tangannya, dengan keras menusukkannya ke tanah, tubuh bilah panjang itu meletus dengan lingkaran cahaya warna-warni. Saat bilah memasuki tanah, lingkaran cahaya itu segera menyebar, dengan Suyun sebagai pusatnya, itu membentuk jaring yang mempesona. Suyun segera mengelak, tetapi menyadari bahwa tubuhnya sebenarnya tidak dapat bergerak, melihat, jaring sudah melilit kakinya dengan erat. Bahkan yang abadi pun tidak bisa lepas dari jaring elemenku. Pedang asal memegang pedangnya dengan erat dan berkata dengan suara rendah. Semua ini seperti yang dia harapkan. Dong 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 dong. Saat berkas cahaya turun, mereka berubah menjadi pilar cahaya yang menghubungkan langit dan bumi, dan Suyun telah lama dilahap oleh pilar cahaya tersebut. Langit dan bumi berguncang, bintang-bintang berputar, dan aura destruktif mengubah dunia menjadi kiamat. Apakah sudah berakhir? Nenek moyang pedang melihat pemandangan itu dengan ekspresi serius, jejak kedengkian muncul di wajahnya, dia mengepalkan tinjunya dengan erat, diam-diam mengumpulkan kekuatan yang dalam, dan hendak bergerak. Dia tidak tahu apakah benda suci di tubuh Suyun dapat menahan serangan ini, tetapi bagaimanapun juga, dia tidak akan berdiri di samping dan menonton. Belum lagi Suyun dikalahkan, dia tidak akan bisa lepas dari nasib dilahap oleh Originswot. Fakta bahwa Suyun adalah penerus sekte pedang tanpa batas, dia tidak akan acuh-ta'acuh. Namun, sebelum leluhur pedang bisa bergerak, sesuatu yang aneh terjadi lagi. Pilar cahaya yang luas dan menakutkan tiba-tiba melemah. Cahaya redup, dan pilar tebal perlahan menjadi ramping. Sangat cepat, pilar cahaya menghilang tanpa jejak. Melihat Suyun yang berdiri di tengah pilar cahaya, dia sama sekali tidak terluka. Hmm. Pedang asal terkejut, kekuatan pedang meteor sebenarnya tidak dapat menyakitimu sama sekali. Dia sepertinya memikirkan sesuatu. Sebelumnya, ketika dia bertarung dengan Suyun, pedang kitampaknya telah benar-benar menghilang, hanya menyisakan kekuatan kasar. Mungkinkah orang ini memiliki harta sihir yang dapat menyerapki mendalam orang lain? Memikirkannya, pedang asal menghela nafas lega, dan berkata dengan suara rendah, sepertinya teknik yang mendalam ini tidak dapat menanganimu, karena itu masalahnya, mari kita bicara dengan pedang. Dengan itu, dia mengangkat pedangnya dan bergegas maju. Gerak kakinya sangat aneh, kaki kirinya mengambil langkah besar, kaki kanannya mengambil langkah kecil, dan tanpa mengaktifkan Ki yang dalam, dia langsung berlari. Kecepatannya tidak bisa dibilang cepat, tapi memiliki aura yang alami dan tajam. Suyun memfokuskan matanya, memegang pedangnya rat-rat, dia mengambil posisi bertahan. Karena pihak lain telah menyerah pada Ki yang dalam, maka efek dari kekuatan ilahi jubah pertempuran kekaisaran tidak terlalu besar. Namun, karena dia tidak menggunakan Ki yang mendalam, itu memberi Suyun keuntungan besar. Bada, tiba-tiba, pedang asal berhenti di jalurnya. Ketika dia berada 30 meter dari Suyun, dia tiba-tiba mengayunkan pedangnya, dan rasa dingin yang tak terlukiskan tiba-tiba menyerang seluruh tubuh Suyun. Suyun terkejut, tapi sebelum dia sempat bereaksi, dia mendengar suara, bang, dan seluruh tubuhnya terbang keluar. Dia jatuh ke tanah dan dengan cemas berdiri. Melihat pedang asal yang berdiri jauh dengan pedang di tangannya, hatinya dipenuhi dengan keraguan. Apa yang sedang terjadi? Pedang asal sangat jauh dariku, jika dia tidak menggunakan kekuatan yang dalam, bagaimana dia bisa tiba-tiba memukulku? Kekuatan pertahanan dari Imperial Battle Robe membuatnya tidak terluka sama sekali oleh serangan ini, tetapi serangan aneh dari lawan masih menjadi ancaman. Bunuh bayangan. Pedang asal tiba-tiba meraung lagi, dia mengayunkan pedangnya ke arah Suyun, tetapi pada jarak itu, seolah-olah dia memotong udara, dia tidak bisa menyentuh Suyun sama sekali. Meski begitu, Suyun secara alami tidak sebodoh itu, dan segera mengelak ke samping. Seperti yang diharapkan, embusan angin dingin bertiup dari tempat Suyun berdiri, menyebabkan tanah hancur, seolah-olah dia telah mengalami semacam pukulan berat. Wajah Suyun menjadi gelap, dia tidak tahu gerakan seperti apa itu, tapi itu pasti terkait dengan pedang asal. Segera, dia mengangkat kedua pedangnya dan bergegas menuju pedang asal, bahkan sebelum dia bisa mendekat, pedang kematian menari dengan liar, pemecah angin iblis dilepaskan, sejumlah besar harimau iblis bergegas keluar, bergegas menuju pedang asal. Ki yang mendalam dari Originsuo tidak berguna melawan Suyun, tetapi Originsuo yang mendalam dari Suyun tidak dapat dihindari. 908 Yuan Jian sepertinya mengharapkan Suyun untuk menyerang, dia segera mengubah postur tubuhnya dan mencondongkan tubuhnya ke depan, seolah dia siap menyerang. Suyun seperti kilat, langsung mendekat, Yuan Jian juga meningkatkan kecepatannya hingga batasnya, pedang tipis itu langsung menari, berubah menjadi bayangan yang tak terhitung jumlahnya yang melilitnya. Dentang 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 dentang. Kedua pedang dan satu bila bertemu dan terjalin, berbenturan dengan gila-gilaan. Keduanya sangat cepat, dan yang lain hampir tidak bisa melihat mereka bergerak. Meskipun bilah Yuan Jian panjang, tubuh bilahnya sangat lembut. Meskipun Suyun bertarung di dekatnya, tubuh pedang itu masih mampu menangkis pedang maut yang masuk dan pedang bintang teratai dalam busur, yang sangat unik. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa kekuatan dan kecepatan Yuan Jian tidak buruk, tanpa mengandalkan Ki yang dalam, itu masih sangat kuat. Persyaratan roh penggarap untuk tubuh fisik biasanya difokuskan pada pertahanan, percaya bahwa tubuh fisik itu tebal dan tidak bisa dihancurkan, yang merupakan kekuatan sebenarnya. Namun, mereka tidak tahu bahwa kekuatan sejati ada di semua aspek, pertahanan tubuh fisik, kekuatan, kecepatan reaksi, dan sebagainya, semuanya termasuk dalam aspek ini. Suyun mengaktifkan Ki yang dalam dan menggunakan teknik pedang angin ilahi untuk nyaris memblokirnya. Ketika Yuan Jian dekat dengan tubuhnya, jubah pertempuran kekaisaran juga tidak menganggur, itu segera terbuka dan membungkus kekuatan dewa di sekitarnya, dengan gila menyerap Ki yang dalam di tubuhnya. Dengan sangat cepat, Ki yang dalam di tubuh Yuan Jian tersedot hingga kering. Tetapi, gerakan Yuan Jian tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Kelelahan Ki-nya yang dalam tampaknya tidak memengaruhinya sama sekali. Kekuatannya masih sekuat sebelumnya, dan kecepatannya justru semakin cepat. Mungkinkah ini bukan batasnya? Suyun diam-diam mengatupkan giginya, merasa itu sedikit berat. Dalam pertempuran ini, dia tidak ingin sepenuhnya bergantung pada harta sihirnya sendiri, seperti jubah pertempuran kekaisaran saat ini. Itu tidak bisa membuatnya benar-benar tak terkalahkan, dan di hadapan lawan seperti itu, dia masih harus mengandalkan dirinya sendiri. Pikirkan, istirahat. Teriak Suyun. Ruang di antara mereka berdua segera meledak, dan gelombang Ki memisahkan mereka berdua. Suyun menyimpan pedang bintang teratai miliknya, tangan kirinya membentuk segel, mengaktifkan seni pedang tanpa batas, sejumlah besar pedang terbang ditembakkan dari sarung pedang di belakangnya, menari di langit seperti roh. Seni pedang tanpa batas. Mata Yuan Jian berbinar. Bagus. Bagus. Teknik pedang ini benar-benar luar biasa. Baiklah. Dengan itu, dia maju selangkah dan langsung muncul di depan Suyun, mengangkat pedangnya dan menebas. Sial. Suyun memegang pedang kematian dengan satu tangan, menghalangi pedang panjang itu, tapi kekuatan pedang asal sangat besar, dia sebenarnya tidak mampu menahannya. Memanfaatkan kesempatan saat Suyun ditekan, Yuan Jian membentuk cakar dengan satu tangan dan menusuk dengan keras ke arah dadanya. Telapak tangannya bengkok dan berubah menjadi cakar tajam, seperti elang yang memburu mangsanya. Namun saat cakar tajam hendak mendekat, sosok Suyun tiba-tiba berhamburan dan menghilang tanpa jejak. Hmm. Yuan Jian sangat terkejut. Dia melihat ke kiri dan ke kanan, hanya untuk menemukan bahwa Suyun telah menghilang, dia tidak tahu ke mana dia pergi, dan perlahan, bahkan Qi di sekitarnya menjadi kosong. Lolos. Yuan Jian mendengus dingin. Tapi, master pedang di sebelahnya tidak berpikir begitu. Dia hanya melihat Suyun masih berdiri di depan Origin Sword. Dia mengangkat satu tangan, dan tangan itu bersinar dengan cahaya. Dia menatap pedang asal dengan penuh perhatian, sementara pedang asal berdiri di posisi aslinya seperti patung. Ini, ilusi, tidak? Jika itu adalah ilusi, bagaimana bisa memiliki efek seperti itu? Ilusi tidak efektif melawan orang yang lebih kuat darimu, tapi, master pedang diam-diam terkejut. Pedang asal benar-benar kehilangan kemampuannya untuk bertarung, dan sekarang berdiri di depan Suyun seperti target hidup. Master pedang tahu bahwa Suyun kuat, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa metode orang ini akan sangat kuat dan aneh, sampai-sampai pedang asal pun tidak dapat melarikan diri. Suyun perlahan mengangkat pedang kematian di tangannya, ujung pedang mengarah ke dada pedang asal, dan dengan keras menusuk ke depan. Dentang! Suara renyah terdengar, pedang kematian yang tajam sebenarnya tidak menembus armornya. Apa? Suyun tertegun. Namun, ketidakhadirannya menyebabkan kekuatan rohnya sedikit mengendur. Yuan Jian tiba-tiba menyadari bahwa sosok buram telah muncul di depannya, dan dia langsung bereaksi, dengan keras menusukkan pedangnya ke arah Suyun. Dong! Keduanya sekali lagi dipaksa berpisah. Suyun merasa bahwa dia sedang diserang oleh kekuatan kasar yang tak terkendali, yang sangat aneh. Namun, setelah menerima serangan ini, seni bayangan sekilas telah benar-benar kehilangan efeknya. Dalam kesadaran Origin Sword, dia masih ada. Nyatanya, ini hanya bisa disalahkan pada Suyun yang tidak terlalu paham dengan seni bayangan sekilas. Kalau tidak, tidak mungkin pedang asal bisa melarikan diri dari teknik yang mendalam dengan mudah. Sungguh mantra yang aneh. Apakah ini juga teknik pedangmu? Origin Sword berkata dengan suara yang dalam. Apakah kamu begitu ingin mendapatkan teknik pedang orang lain? Apakah Anda sudah mengembangkan teknik pedang Anda sendiri ke tahap kesuksesan besar? Kata Suyun. Berlatih pedang adalah hal yang sangat sulit. Saya tidak ingin menghabiskan sepanjang hari dan malam berlatih teknik pedang yang membosankan ini. Hanya teknik pedang yang saya jarah yang paling mudah dan paling kuat. Teknik pedang Anda sangat kuat. Sekali aku melahap tubuh dan jiwamu, teknik pedangmu akan menjadi milikku. Origin Sword berkata dengan suara rendah. Kalau begitu datanglah. Suyun menarik nafas dalam-dalam, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Biarkan aku melihat apakah kamu memiliki kemampuan. Sungguh orang yang sombong. Namun, saya telah bertemu banyak orang seperti Anda di masa lalu. Origin Sword mengangguk, lalu berjalan menuju Suyun. Suyun, jangan ceroboh. Meskipun orang ini tidak berlatih ilmu pedang, dia telah menguasai ratusan ilmu pedang. Kamu harus berhati-hati. Saat itu, leluhur pedang berteriak dari samping. Jangan khawatir leluhur pedang, Suyun pasti akan melakukan yang terbaik. Suyun berkata dengan serius. Aku tahu kekuatanmu tidak buruk, dan bakatmu sangat bagus. Namun, untuk menghadapi orang ini, kamu hanya bisa menggunakan teknik pedang yang lebih kuat darinya. Suyun, gunakan seni pedang tanpa batas untuk menghadapinya. Nenek moyang pedang berkata lagi. Mendengar itu, Suyun bingung. Sebelumnya, ketika dia menggunakan seni pedang tanpa batas, tidak ada efeknya, jadi bagaimana jika dia terus menggunakannya. Namun, karena leluhur pedang telah berbicara, tidak baik baginya untuk tidak patuh. Dia segera menjauhkan diri dari pedang asal, menjentikkan jarinya, mengumpulkan ki yang dalam, mengaktifkan teknik pedangnya, dan sejumlah besar pedang terbang ditembakkan dari sarung pedang, bergegas menuju pedang asal seperti semburan. Namun, Originswot sama sekali tidak takut. Dia benar-benar bergegas maju tanpa pertahanan, seolah semburan pedang di depannya hanyalah udara. Apakah dia mencari kematian? Tidak. Detik berikutnya, Suyun mengerti. Pedang tajam itu menghantam tubuh pedang Yuan, tapi tidak bisa mematahkannya sedikitpun. Armor di tubuhnya juga merupakan harta yang luar biasa, sangat keras dan menakutkan. Suyun menarik nafas dalam-dalam, mengeluarkan Tribulation Fire Sword dan semua pedang bawahannya, mengumpulkannya, dan meluncurkan serangan lain. Tidak perlu meragukan kerusakan dari Tribulation Fire Sword. Lingkaran cahaya putih menyeret aliran udara yang panjang. Itu sangat menyelaukan, dan suhu tinggi yang membaras sepertinya ingin mengubah tempat ini menjadi dunia api. Pedang asal masih tidak mengelak. Mungkin, dia tidak mengetahui kekuatan Tribulation Fire Sword. Seperti yang diharapkan, pedang api kesengsaraan dan pedang bawahan dengan keras menabrak dada pedang asal. Api putih bermekaran seperti bunga, dan seluruh tubuh pedang asal dikirim terbang oleh kekuatan api yang besar, langsung jatuh ke kejauhan dan jatuh ke tanah. Suhu tinggi di udara bergetar. Su Yun menatap Origin Sword. Setelah menerima serangan ini, apapun yang terjadi, kulitnya seharusnya terkoyak, kan? Namun, pedang asal yang berdiri sekali lagi menyebabkan Su Yun benar-benar tercengang. Masih belum ada luka di tubuhnya, dan bahkan armornya pun sama. Bahkan tidak ada satu pun penyok di atasnya. Itu sangat mengejutkan. Mengapa ini terjadi? Harta karun sihir macam apa baju besi ini? Ekspresi Su Yun sangat serius. Ini adalah harta sihir pertahanan lengkap sudo, sangat sulit bagimu untuk menerobos. Kata leluhur pedang. Pertahanan penuh semu. Apa itu? Itu peralatan kekaisaran tingkat satu. Nenek moyang pedang berkata dengan acuh-ta'acuh. Dengan mengatakan itu, Su Yun tercengang. Tingkat pertama, peralatan kekaisaran. Pedang leluhur, kamu mengatakan bahwa baju besi orang ini adalah peralatan kerajaan tingkat satu. Matanya melebar hingga batasnya. Tentu saja, tanpa menunggu leluhur pedang berbicara, pedang asal sudah berbicara. Dia mengangkat pedang panjangnya dan berjalan menuju Su Yun, niat membunuh di sekujur tubuhnya mulai meledak. Su Yun diam-diam menarik nafas dalam-dalam, dan sekali lagi mendesak pedang terbang itu untuk menyerang. Lebih dari seribu pedang terbang yang menakutkan berputar di sekelilingnya dengan gila-gilaan. Namun, perlindungan armor Origin Sword menyebabkan seluruh tubuhnya, termasuk kepalanya, tidak terluka. Seolah-olah ada lapisan kickover yang menempel erat di tubuhnya. Jika kickover ini tidak bisa dipatahkan, dia pasti tidak akan dirudikan sedikitpun. Peralatan kekaisaran tingkat pertama adalah tingkat keberadaan tertinggi dalam peralatan kekaisaran, dan juga keberadaan yang paling menakutkan. Saat ini, Anda menghadapi peralatan kekaisaran seperti itu, seluruh tubuhnya tidak dapat dihancurkan, hampir tak terkalahkan, tetapi hanya ada satu poin, yang merupakan kesalahan fatal. Hanya dengan menemukan titik ini, Anda dapat menghancurkan peralatan kekaisaran ini, tetapi untuk di mana titik ini? Saya khawatir hanya pedang asal yang tahu. Kata leluhur pedang. Kata-kata leluhur pedang akhirnya memberi jawaban pada Suyun. Peralatan kekaisaran tingkat satu, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan bertemu dengan pemilik peralatan kekaisaran tingkat satu. Suyun memiliki pemahaman mendalam tentang kekuatan peralatan kekaisaran. Saat itu, dia mengandalkan peralatan kekaisaran tingkat ketujuh untuk memilih keberadaan yang tak terhitung jumlahnya dengan kultivasi yang lebih tinggi darinya. Leluhur pedang benar, peralatan kekaisaran saya ini bukan hanya pertahanan palsu, tetapi juga tidak membutuhkan dukungan kekuatan yang dalam. Anda tidak dapat menemukan kekurangan saya, jadi di depan Anda, saya adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Pedang asal yang dikelilingi oleh kelompok pedang berkata dengan acuh-ta'acuh. Dia tidak bertahan, karena dia adalah pertahanan yang sempurna. Tidak peduli seberapa sengit kelompok pedang itu menyerang, itu tidak akan berguna baginya, dan sebaliknya, itu akan menghabiskan kimen dalam Suyun. Seni Manifestasi Yin Yang Suyun mendengus, dan mengaktifkan teknik mentalnya. Pada saat itu, ruang di sekitar Origin Swat berubah. Dia telah kehilangan kekuatannya yang dalam, dan hanya bisa mengandalkan kekuatan dan kecepatannya sendiri untuk melawan Suyun. Dalam sekejap mata, dia diseret ke dalam ilusi oleh Suyun, hampir tidak ada ruang untuk melawan. Ini juga salah satu keuntungan terbesar Suyun. Dengan Origin Swat tertahan, Suyun akhirnya bisa mengatur nafas dan memikirkan cara. Namun, dia tahu bahwa dia tidak akan bisa bertahan lama, karena metode pedang asal jelas tidak terbatas pada peralatan kekaisaran. Kinya yang mendalam juga terbatas. Dia harus memikirkan cara sesegera mungkin. 909. Suyun, kamu tidak perlu khawatir. Kekuatan seni pedang tanpa batas bukanlah sesuatu yang dapat kamu bayangkan. Melihat bahwa Suyun sangat tertekan, leluhur pedang berbicara lagi, Anda dapat sepenuhnya mengandalkan seni pedang tanpa batas untuk mengalahkan orang ini. Saya dapat melihat bahwa teknik pedang Anda menari di udara. Tampaknya Anda telah berkomunikasi dengan pedang ini. Jika saya tidak salah, Anda telah memahami pedang pertama dari seni pedang tanpa batas. Pedang semua roh, Anda seharusnya belum mempelajari pedang bintang, kan? Jiwa yang saya temui sebelumnya adalah jiwa, tenang. Dia pernah mengajari saya tentang kultivasi pedang bintang. Suyun berkata dengan lembut, tatapannya masih terpaku pada pedang Yuan. Dia merasa pedang Yuan sudah bergerak, dan sarafnya menegang. Kalau begitu, bukankah dia memberitahumu bahwa salah satu jurus paling kuat dalam seni pedang tanpa batas adalah pedang bintang ini? Yang paling kuat? Suyun terkejut. Tapi kemudian dia mendengar leluhur pedang berkata, tidak ada yang mutlak di dunia ini, apakah itu serangan atau pertahanan? Batas serangan, ada serangan yang lebih kuat, dan batas pertahanan, ada pertahanan yang lebih kuat, apa yang disebut tak terkalahkan yang Anda lihat sekarang, sebenarnya hanyalah batas pertahanan, jika Anda tidak dapat menemukan kekurangannya, maka jangan mencarinya, hancurkan dia dengan paksa. Dengan paksa menerobos. Suyun tercengang, dia telah menggunakan semua kekuatannya, tetapi masih tidak dapat menembus pertahanan, namun leluhur pedang mengucapkan kata-kata seperti itu. Apakah pertahanan ini telur? Itu akan hancur dengan satu serangan. Lalu apa yang harus aku lakukan? Apakah saya menggunakan serangan pamungkas saya? Tentu saja tidak. Nenek moyang pedang menggelengkan kepalanya, gunakan serangan yang melampaui batas. Serangan yang melampaui batas. Suyun merasa otaknya tidak bisa mengikuti kata-kata leluhur pedang, apa yang dia katakan selalu sangat mengejutkan. Suyun, lakukan saja apa yang aku katakan. Tidak banyak waktu, Anda harus berkonsentrasi. Nenek moyang pedang berkata dengan suara yang dalam, mengedarkan langit, hati yang baik, lima roda melihat ke belakang, tiga kembali ke satu, menahan nafas dan berkonsentrasi, kidan mata lahir, pikiran dan jiwa dikumpulkan, daging dan jiwa dikumpulkan. Nenek moyang pedang berbicara dengan sangat cepat, meskipun hanya empat kata, tetapi tidak ada jeda. Suyun tidak berani ceroboh, dan segera mulai melakukan apa yang diperintahkan, tetapi pedang yuan yang dikendalikan oleh teknik ilusi menunjukkan tanda-tanda bangun, yang membuatnya agak khawatir. Jangan khawatir tentang yuan jian lagi. Kamu mungkin menjebaknya selama sisa hidupnya. Lakukan saja apa yang aku katakan, cepat. Nenek moyang pedang sepertinya merasakan kekhawatiran Suyun dan langsung berteriak. Mendengar itu, wajah Suyun mulai berkeringat, tetapi dia tidak berani berpikir terlalu banyak, dan segera melakukan apa yang diperintahkan. Kata-kata ini sangat mendalam, Suyun melakukan apa yang diperintahkan, dan menemukan bahwa energi di tubuhnya beredar dalam keadaan menyatu dengan dunia, itu sangat ajaib. Pada saat yang sama, langit juga berubah. Langit yang baru saja mulai cerah menjadi gelap sekali lagi, dan aura tajam berdesir di antara langit dan bumi. Pedang bintang bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan pedang meteor di tangan pedang yuan. Itu mengaktifkan kekuatan alam, kekuatan langit dan bumi, dan bahkan makhluk abadi dan dewa tidak dapat dibandingkan dengannya. Suyun, kamu adalah berbakat, berbakat, dan jenius di jalan pedang, mempelajari pedang ini tidaklah sulit, apa yang kurang darimu sekarang adalah kesempatan, dan pedang yuan ini adalah kesempatanmu. Kamu dan dia sama-sama memiliki harta sihir yang kuat untuk melindungi diri mereka sendiri. Tubuh mereka tidak rusak, dan kekurangan mereka adalah serangan. Siapapun yang menerobos serangan pihak lain terlebih dahulu akan menjadi pemenang terakhir. Pendekar pedang dilahirkan untuk menyerang, dan jika seseorang hanya bertahan, lalu mengapa seseorang menggunakan pedang? Nada leluhur pedang menjadi sangat serius, apakah Anda mengerti nyanyian yang baru saja saya katakan? Aku kira-kira mengerti. Apa kau melakukan itu? Saya melakukannya. Sangat bagus. Nenek moyang pedang menganggukkan kepalanya, dan berkata, kalau begitu cobalah untuk menghentikan aliran darah di tubuhmu, hentikan detak jantungmu, dan gabungkan seluruh tubuhmu ke langit dan bumi, cari kekuatan bintang-bintang, ubah menjadi pedang. Bintang, dan bunuh orang ini. Baiklah. Suyun mengangguk, dan segera menutup matanya untuk melakukan apa yang diperintahkan. Ketika dia mengaktifkan pedang bintang, teknik ilusi elemen kontrol menjadi semakin lemah. Pedang Yuan mulai mendapatkan kembali kesadarannya, dan ilusi di sekitarnya secara bertahap menghilang. Pada akhirnya, teknik ilusi runtuh. Ketika Yuan Swat merasakan bahwa semua ini hanyalah ilusi, reaksi pertamanya adalah melompat ke belakang, untuk menghindari serangan Suyun selanjutnya. Namun, ketika dia melompat mundur seratus mil, dia menyadari bahwa Suyun tidak menyerang, tetapi langit dan bumi sedang bergolak. Sejumlah besar cahaya gemilang melayang di antara langit dan bumi, seperti lautan bintang, memenuhi dunia. Langit gelap gulita, bintang-bintang bersinar, bumi pulih, dan semua makhluk hidup penuh vitalitas. Adegan itu sangat indah, membuatnya sulit untuk dilupakan. Ini mengumpulkan langkah. Pedang Yuan segera mengerti, dia tidak berani ceroboh, dia melangkah maju, kecepatannya mencengangkan, ketika dia mendekati Suyun, tubuhnya terbelah menjadi sosok merah darah, dengan cepat berputar di belakang Suyun, dan dengan keras menebasnya. Bukankah pedang Yuan tidak lagi memiliki ki yang dalam? Bagaimana dia bisa menggunakan keterampilan yang mendalam? Suyun tercengang, dan mau tidak mau menjadi selangkah lebih lambat. Ini adalah kekuatan unsurnya, bukan kekuatan yang dalam. Jangan khawatir, fokuslah untuk mengaktifkan gerakan pedangmu. Nenek moyang pedang berteriak di bagian atas paru-parunya. Hati Suyun bergetar, dia tidak berani teralihkan sedikitpun, bahkan jika bayangan itu telah mengangkat pedangnya dan menebasnya, dia tidak mempedulikannya. Dentang. Bila bayangan menebas lehernya, tetapi diblokir oleh jubah pertempuran kerajaan. Itu tidak bisa menembus pertahanan. Terbasan jatuh meteor. Pedang Yuan berteriak, seluruh tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi meteor merah darah, seperti anak panah yang terbang menuju jantung Suyun. Niat membunuh akan segera tiba. Suyun tidak berani terganggu, dan mencoba yang terbaik untuk merasakan kekuatan antara langit dan bumi. Kekuatan bintang-bintang. Kekuatan ilusi itu, kekuatan arogan yang tak tertahankan, kekuatan yang tidak dapat ditentang siapapun, kekuatan yang menguasai segalanya. Tepat di dunia ini, tepat di bawah langit berbintang, tepat di sampingnya. Suyun menarik nafas dalam-dalam, dalam kegelapan, dia merasa seolah-olah dia telah meraih sesuatu, dia tiba-tiba membuka matanya, menatap pedang Yuan yang masuk, dan tiba-tiba mengayunkan pedang kematian. Menabrak. Pada saat itu, bintang-bintang di langit tiba-tiba berkedip, seolah-olah sepasang mata gadis muda yang tak terhitung jumlahnya berkedip di langit malam. Adegan ini sangat indah dan spektakuler. Itu bisa dikatakan keajaiban. Namun, setelah bintang-bintang berkedip beberapa kali, mereka segera meredup. Hem. Mata Suyun membelalak. Bodoh, kamu telah gagal. Nenek moyang pedang sangat marah. Dong. Suara teredam terdengar. Dada Suyun terkena, dan dia dikirim terbang. Dong. 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 Dia menabrak dinding gunung di kejauhan, langsung menghancurkan gunung menjadi berkeping-keping. Makhluk di gunung langsung berubah menjadi abu, dan energi yang tersisa menyebar jauh dan luas, bahkan kota-kota yang jauh pun bisa merasakannya. Suyun merangkak dengan susah payah, dia merasakan darah di tubuhnya bergolak, itu sangat tidak nyaman. Tentu saja, ini bukan disebabkan oleh Origin Sword. Meskipun Origin Sword kuat, itu masih tidak dapat menembus pertahanan Imperial Battle Robe. Bagaimanapun, ini adalah objek ilahi yang bahkan lebih kuat dari peralatan kekaisaran tingkat pertama, dan alasannya adalah karena aktifasi pedang bintang telah gagal. Suyun. Anda harus fokus dan sepenuhnya memahami kekuatan bintang-bintang sebelum Anda dapat mengaktifkannya. Anda tidak bisa terlalu terburu-buru, dan terlebih lagi, Anda tidak bisa bertindak sembarangan. Pedang leluhur berteriak. Saya mendapatkannya. Suyun berdiri, menatap pedang Yuan yang bergegas ke arahnya, dan sekali lagi mengaktifkan seni manifestasi Yin Yang. Sebelumnya, setelah melahap Ki yang dalam dari pedang Yuan, Ki yang dalam di tubuhnya sangat melimpah, dan mudah baginya untuk menggunakan teknik. Namun, pada saat ini, pedang Yuan sepertinya sudah siap, dia mengeluarkan kubus merah kecil dari suatu tempat dan melemparkannya ke tanah. Bang! Kubus merah kecil itu meledak, dan sejumlah besar kabut merah melayang, membungkusnya. Saat gelombang roh Suyun mendekati pedang Yuan, itu langsung terbungkus oleh kabut merah. Ini adalah harta sihir pertahanan mental. Kata leluhur pedang. Pedang Yuan berkeliling membunuh orang untuk mencuri teknik pedang, bagaimana mungkin dia tidak memiliki harta sihir padanya. Dia terjebak oleh teknik ilusi, bagaimana dia bisa melakukan gerakan ini lagi. Saat ini, pertahanan fisik dan mentalnya bisa dikatakan tak terkalahkan, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Dia segera bergegas, pedang panjang itu melepaskan bayangan yang tak terhitung jumlahnya, dengan gila-gilaan menebas tubuh Suyun, kekuatan tirani beriak pada pedang itu. Suyun merasa seperti perahu kecil di lautan badai. Dia tidak bisa tenang sama sekali, apalagi mengaktifkan pedang bintang. Kekuatan fisik pedang Yuan sangat mencengangkan. Meski tidak bisa menembus pertahanan Suyun, sepertinya dia sedang mencari sesuatu. Mungkin, menurutnya, harta sihir di tubuh Suyun juga memiliki kekurangan. Nyatanya, pedang Yuan benar. Meskipun dia bisa bertahan melawan serangannya sekarang, jika dia terus menyerang, ketika kaki mendalam Suyun abis, perlindungan jubah pertempuran kekaisaran juga akan abis. Dia harus mengaktifkan pedang bintang sesegera mungkin. Suyun berpikir, Dong. Pada saat ini, dengan serangan kekerasan lainnya, seluruh tubuhnya terbang sekali lagi dan jatuh ke tanah. Konsentrasi yang baru saja ia fokuskan kembali terganggu. Ini bukan cara untuk melanjutkan. Wajah leluhur pedang dipenuhi dengan kekhawatiran, bocah ini, meskipun bakatnya bagus, itu tidak cukup. Dia harus memiliki kemauan yang cukup dan konsentrasi tingkat tinggi untuk dapat menyelesaikan pedang bintang dalam keadaan seperti itu. Kalau tidak, dia tidak akan pernah bisa mengalahkan pedang Yuan. Metode penggarap roh itu aneh dan aneh. Beberapa orang tak terkalahkan sepanjang hidup mereka, tetapi pada akhirnya, mereka dikalahkan oleh ikan kecil. Jika seseorang menilai kekuatan seseorang hanya dengan mata telanjang, maka dia akan menjadi semut yang lemah selama sisa hidupnya. Kau terlalu lemah, saya hanya bisa menerima pukulan. Yuan Suot memandang Suyun yang dalam keadaan menyesal dan berdiri lagi, dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Pada saat ini, dia tidak memiliki kesempatan sama sekali untuk berhasil mengumpulkan teknik pedang ini. Pedang Yuan tidak memberinya kesempatan. Di saat seperti ini, siapapun yang semangat juangnya dihancurkan akan menjadi pecundang. Tapi tepat pada saat ini, Suyun tiba-tiba membuka matanya, dan ekspresi aneh muncul di wajahnya. Siapa bilang aku hanya bisa menerima pukulan? Saat suaranya memudar, teriakan elang tiba-tiba turun dari langit. Pedang Yuan terkejut. Bahkan sebelum dia bisa bereaksi, seluruh tubuhnya tiba-tiba dicengkram oleh cakar elang besar dan terbang ke langit. Itu adalah elang roh iblis. Suyun mengambil kesempatan itu dan berdiri lagi. Sarafnya tegang dan ekspresinya terfokus. Dia menggunakan semua kekuatannya untuk melepaskan pedang bintang. Karena leluhur pedang mengatakan bahwa hanya pedang ini yang dapat mematahkan pertahanan pedang Yuan, maka bagaimanapun juga, dia tidak dapat menyerah. Kegagalan itu tidak menakutkan. Dia hanya bisa memulai kembali. Jika dia menyerah setelah gagal, maka dia akan benar-benar kalah. 910. Pada akhirnya, pedang Yuan tetaplah pedang Yuan. Kekuatan sejatinya bukanlah harta sihir di tubuhnya, tetapi teknik yang dia peroleh dari melahap spirit cultifator selama bertahun-tahun. Orang ini tidak hanya memahami teknik pedang, tetapi juga keterampilan mendalam lainnya yang tak terhitung jumlahnya. Ketika Demon Spirit Hawk mencengkramnya ke udara, pedang Yuan segera mengayunkan pedang panjang itu dan menebas ke arah kakinya. Kekuatan Demon Spirit Hawk sangat besar, kekuatan iblisnya mencengangkan, itu adalah Great Demon Puppet, kekuatannya sendiri tidak bisa diremehkan. Sejak itu berganti pemilik, kultifasinya belum mencapai puncaknya, tetapi untuk menghadapi pedang Yuan yang telah kehilangan Qi yang dalam, itu secara alami sudah lebih dari cukup. Bila panjang menebas kaki Demon Spirit Hawk, tapi tidak memotongnya, itu hanya meninggalkan penyok yang dalam di atasnya. Divine Hawk menjerit sedih, kedua cakarnya mencengkram tubuh pedang Yuan, dan kemudian mencoba yang terbaik untuk membelahnya ke kiri dan kanan. Kaca-kaca Tubuh pedang Yuan mengeluarkan suara yang tajam, tapi tidak terpotong-potong. Sebaliknya, ia berjuang dengan sekuat tenaga, dan tubuh kecilnya bergoyang seperti ikan yang merontah-rontah. Jagoan Tiba-tiba, bila ramping melepaskan cahaya seperti bintang, dan dalam sekejap mata, itu mengenai cakar elang. Kaca Suara garing terdengar, dan untuk beberapa alasan, bila panjang itu mengungkapkan ketajamannya, langsung memotong kedua cakarnya. Tubuh Yuan Swat juga langsung jatuh dari langit. Pedang primordial ini, sangat mengesankan, dia benar-benar tahu bagaimana menggunakan batas tubuh fisiknya. Pedang leluhur yang berada di bawah melihat semua ini. Beberapa saat yang lalu, pedang Yuan telah dengan paksa mengumpulkan semua kekuatannya ke tangan yang memegang pedang, seolah-olah dia mempertaruhkan semuanya dalam satu lemparan untuk menebas cakar Raja Iblis. Kekuatannya sangat mencengangkan. Demon Eagle juga lengah dan mampu melakukan langkah pertama. Setelah kehilangan cakarnya, Demon Eagle hanya bisa mengandalkan teknik mendalam untuk menangani pedang Yuan, tetapi peralatan kekaisaran tingkat pertama pada tubuh pedang Yuan tidak mudah untuk ditembus. Kualitas peralatan kekaisaran ini luar biasa, itu tidak membutuhkan Qi yang mendalam untuk mengaktifkannya, dengan itu, pedang Yuan akan mengabaikan semua teknik yang mendalam. Mengapa kamu masih melakukan perjuangan sia-sia ini? Pedang Yuan mengabaikan elang itu dan langsung jatuh, bergegas menuju Suyun yang berdiri tak bergerak seperti patung. Dia masih mengumpulkan keterampilan pedangnya. Di sekelilingnya, bintik-bintik cahaya bintang yang mempesona melayang lagi. Sejumlah besar bintang bertebaran di langit sekali lagi, dan angin kencang berhenti. Pada saat ini, seluruh dunia tampak tenang dan berhenti berputar. Konsep macam apa ini? Yuan Jian membuka matanya lebar-lebar dan menatap Suyun. Namun, seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya, dan sangat menyelaukan karena memantulkan cahaya bintang di sekelilingnya. Dia seperti dewa yang telah turun. Perasaan berdenyut yang tak dapat dijelaskan semacam itu sudah cukup untuk membuat orang gila. Dalam kegelapan, sepertinya ada sesuatu yang bernyanyi. Kedengarannya seperti suara rendah seorang gadis muda, tetapi juga seperti perasaan mendalam seorang penyair. Murid master pedang sedikit melebar, dan ekspresi seriusnya mengungkapkan sedikit keterkejutan. Dia sepertinya telah melihat sesuatu. Huh, acara seperti ini lagi. Baiklah, biarkan aku benar-benar menghancurkan kepercayaan dirimu dan membuatmu kehilangan keberanian untuk menjadi musuhku. Yuan Jian yang terjatuh memiliki ekspresi jijik di wajahnya. Memegang pedang panjangnya, dia langsung menuju ke arah Suyun. Auranya sangat tajam, dan pada saat itu, dia benar-benar merasa bahwa dia adalah orang nomor satu di dunia. Namun, Suyun saat ini tidak bergerak seperti gunung. Dengan mata terpejam, dia berdiri di sana dengan tenang, membuka mulutnya, menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya dengan berlebihan. Semua rambut di tubuhnya berdiri tegak, dan semua pori-pori di tubuhnya terbuka, seolah-olah dia ingin sepenuhnya menyatu dengan lingkungan, ke dunia. Hmm. Yuan Jian mengerutkan kening. Pada saat ini, Suyun memberinya perasaan yang tak terlukiskan, yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Dia saat ini, benar-benar tak terduga, seolah-olah seluruh tubuhnya ditutupi lapisan kabut aneh. Namun, hasil dari pertempuran tidak bergantung pada aura kedua belah pihak, tetapi pada metode dan kemampuan mereka untuk bergerak. Karena Suyun bergerak, Yuan Jian secara alami tidak akan tetap acuh-ta'acuh. Pada saat ini, jika dia mengganggu salah satu teknik mendalam Suyun, dia, Yuan Jian, akan berada di atas angin. Dong. Saat itu, Yuan Jian sepertinya bertabrakan dengan sesuatu dan mengeluarkan suara keras. Seluruh tubuhnya jatuh dari langit dan jatuh ke tanah. Dia merangkak dengan susah payah dan mengangkat kepalanya untuk melihat. Dia melihat bahwa di udara, pedang yang cemerlang dan mempesona telah muncul pada suatu saat. Pedang itu melayang di udara. Seluruh tubuhnya gelap gulita, tetapi tubuh pedang itu membawa bima sakti. Cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya berkelap-kelip di dalam, menyilaukan dan menyilaukan, menyebabkan dunia kehilangan warnanya. Yuan Jian melihat pedang itu, dan menjadi linglung. Pedang macam apa ini? Su Yun membuka matanya lagi. Pada saat ini, matanya tidak berwarna merah darah, tetapi warna cahaya bintang hitam pekat. Kulitnya juga mengeluarkan lingkaran cahaya redup, dia mengulurkan tangannya, mengulurkan tangan, dan meraih pedang bintang ajaib dengan erat di tangannya. Pedang itu sangat besar, tetapi ketika Su Yun memegangnya, itu memiliki aura yang mengguncang dunia. Yuan Jian merasakan jantungnya berdetak kencang. Untuk beberapa alasan, dia merasa sangat ketakutan. Pedang bintang, ini pedang bintang, mengapa berbeda? Nenek moyang pedang tiba-tiba menghela nafas dengan emosi. Pedang bintang, berbeda, apa artinya itu? Yuan Jian benar-benar bingung, apa yang dibicarakan leluhur pedang? Apa-apaan ini? Setiap orang memiliki cara pedang mereka sendiri, dan ini adalah cara pedangku. Leluhur, seni pedang tanpa batas masih merupakan seni pedang tanpa batas, tetapi orang yang memahaminya berbeda, dan teknik pedang yang dia kembangkan juga berbeda. Berbeda, pedang bintang ini sama, dan yang saya pegang sekarang adalah pedang bintang saya sendiri, jadi tentu saja berbeda. Suyun berbicara, suaranya sangat keras dan jelas, beriak ke seluruh dunia. Mendengar itu, wajah leluhur pedang dipenuhi dengan keheranan, tapi dia dengan cepat menunjukkan senyum puas. Sulit membayangkan bahwa leluhur pedang, yang awalnya seperti balok es, akan benar-benar mengungkapkan ekspresi seperti itu. Apa yang dia wakili, harus menjadi sisi dingin dari leluhur pedang. Bagus, bagus, sangat bagus. Suyun, agar Anda memiliki kesadaran seperti itu, itu membuktikan bahwa cara pedang Anda telah meningkat selangkah demi selangkah. Apakah itu cara pedang atau seni bela diri lainnya, Anda harus mengandalkan diri sendiri untuk berjalan selangkah demi selangkah. Seperti Yuan Jian, yang oportunistik, wilayahnya akan selamanya stagnan, dia tidak akan pernah bisa merasakan kegembiraan dalam memahami teknik pedang, dan tidak akan pernah bisa benar-benar menggunakan pedang di tangannya. Sekarang, Suyun, kalahkan dia, gunakan cara pedangmu sendiri untuk membuatnya mengerti apa itu pedang yang sebenarnya. Nenek moyang pedang berteriak. Suaranya dipenuhi dengan antisipasi. Cara pedang apa, di dunia ini, hanya melahap adalah yang terkuat. Kalian telah menghabiskan seluruh hidup kalian mempelajari seni pedang, tapi aku telah melompat ribuan mil dan memahami ribuan seni pedang dan seni pedang. Wajah Yuan Jian berubah, suaranya dipenuhi dengan kemarahan yang aneh, seolah-olah kata-kata leluhur pedang telah menyebabkan dia merasakan ketakutan yang tak ada habisnya, menyebabkan dia menjadi marah karena penghinaan. Dia meraung, dan menerkam ke arah Suyun, berat, karena seni pedangmu telah meningkat, maka jangan salahkan aku karena tidak sopan, aku akan menerima jalan pedangmu. Kalau begitu mari kita coba dan ambil. Mata Suyun yang seperti langit berbintang yang luas menatap Yuan Jian, ini adalah pedang kedua dari seni pedang tanpa batas. Pedang bintang. Dengan mengatakan itu, Suyun mengangkat pedangnya dan mengayunkannya. Tidak ada gunanya, tidak ada apapun di dunia ini yang bisa menyakitiku. Kamu tidak bisa menembus pertahananku sama sekali. Teriak Yuan Jian, suaranya penuh percaya diri. Pedang bintang raksasa mengikuti gerakan lengan Suyun dan mengayun ke bawah, mengikuti itu, cahaya bintang yang gemerlap di dunia mulai bergetar, dan bintang-bintang di langit juga mulai berkedip-kedip dengan gila-gilaan. Kekuatan yang tak terlukiskan langsung melilit Yuan Jian. Mata Yuan Jian tiba-tiba melebar. Cahaya ini tidak bisa dihindari. Udara bergetar dengan gila-gilaan, dan cahaya yang gemilang juga bergetar dengan gila-gilaan. Setelah itu, miliaran sinar cahaya dari segala arah langsung melilitnya, seperti pangsit. Seluruh tubuh Yuan Jian, dari ujung kepala sampai ujung kaki, di segel rapat, itu sangat menakutkan. Yuan Jian membuka matanya lebar-lebar saat dia melihat cahaya yang melilitnya. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa sinar cahaya ini sebenarnya adalah pedang cahaya seukuran butiran beras. Omong kosong. Dia berseru dengan suara rendah. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti apa arti leluhur pedang. Pedang bintang ini sama sekali bukan yang disebut pedang, tetapi kekuatan bintang-bintang yang dipicu oleh pedang. Kekuatan yang telah melampaui batas kemampuan manusia. Memotong. Sinar cahaya ini tiba-tiba terkoyak. Tubuh Yuan Jian langsung tercabik-cabik, dan dia mati total. Bahkan peralatan kekaisaran tingkat pertama menghilang ke udara tipis dalam sekejap. Tidak ada cara untuk melawan. Tidak ada yang bisa melawan pedang ini, karena pedang ini mewakili kekuatan langit dan alam berbintang. Itu adalah kekuatan langit dan bumi. Meskipun Yuan Jian adalah seorang pendekar pedang, dia tidak menggunakan pedang. Sebaliknya, dia memilih senjata yang sangat mirip dengan pedang. Bukannya dia tidak ingin menggunakan pedang, tetapi dia tidak dapat menggunakan pedang, karena orang oportunistik seperti dia tidak memiliki apa yang disebut jalan pedang. Nenek moyang pedang menatap kosong pada pemandangan ajaib ini, rasa dingin di matanya berangsur-angsur mencair, hanya menyisakan rasa terima kasih yang dalam. Sepertinya seni pedang tanpa batas ini sudah memiliki penerus. Dia menghela nafas dalam-dalam, seolah-olah beban berat telah diangkat dari pundaknya. Yuan Jian langsung terbunuh, dan jiwanya langsung meluap. Bintang-bintang di langit bersinar sekali lagi, dan gelombang kekuatan ilahi yang tak terlukiskan mengalir turun, langsung mengunci jiwa Yuan Jian yang meluap. Su Yun, jika Anda ingin mendapatkan lebih banyak ilmu pedang, maka melahap jiwanya. Jiwanya pasti telah memahami segala macam teknik pedang yang aneh. Jenis jiwa ini adalah sesuatu yang tidak bisa saya minta lagi. Melihat Su Yun ingin menghancurkan jiwanya, leluhur pedang segera mengingatkannya. Mendengar itu, Su Yun langsung mengangguk. Itu benar. Karena orang ini melahap jiwa pendekar pedang di mana-mana untuk mendapatkan teknik pedang, maka hari ini, aku akan melahap jiwanya. Dengan itu, dia menjabat tangannya dan melepaskan pedang bintang. Dengan lompatan, dia melompat ke arah jiwa. Melihat itu, jiwa Yuan Jian panik dan segera ingin melarikan diri, tetapi saat ini, dia hanya dalam keadaan jiwa, bagaimana dia bisa lolos dari kejaran Su Yun. Dalam sekejap mata, seluruh jiwa dimakan oleh Su Yun. Selamat menikmati.